Pemilihan umum di Indonesia selalu menjadi pesta demokrasi yang meriah dan sorotan dunia. Berikut kami rangkum pemilih Indonesia dari masa ke masa. Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia telah mengalami tiga kali pemilu, yaitu pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru, Suharto, mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. B.J. Habibie yang semula wakil presiden, naik menjadi presiden menggantikan Suharto. Roh demokrasi yang semasa rezim Orde Baru dipasung hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. KPU pun menyeleksi dan meloloskan 48 partai politik. Timah besar partai pemenang pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Amat Nasional PAN. Walaupun PDIP menjadi partai pemenang, namun ketua umumnya Megawati Soekarno Putri gagal menjadi presiden. Sebab saat itu presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari PKB sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Pemilu 2004 menjadi catatan yang penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden serta wakil presiden. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif pertama pada 2004 digelar tanggal 5 April dan diikuti oleh 24 partai politik. Partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan 3 persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan presiden. Pemilu legislatif 2004 memilih 55 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD se-Indonesia. Hasil pemilu menunjukkan Golkar mendapat suara terbanyak, yaitu sekitar 24,5 juta suara. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, dua partai terbaru dalam pemilu 2004, mendapat 7,45 persen dan 7,34 persen suara. Untuk pertama kalinya, sistem proporsional terbuka diterapkan pada pemilu legislatif 2009. Lewat sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan calon legislatif. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut. Lebih dari 120 juta pemilih yang tersebar di 33 provinsi berpartisipasi dalam Pilek 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi Pilek 2009 dengan meraup lebih dari 21 juta suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos parliamentary threshold, yakni Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, P3, Partai Hati Nurani Rakyat atau HANURA, dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Tim Liputan Berita 1 Tim Liputan Berita 1